Pembahasan yang ketiga tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW Penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan di dalam pembahasan ini 15 nama dari nama-nama Nabi Muhammad SAW Kata beliau, seluruh nama beliau Ya'ani nama Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat dan bukan sekedar nama tanpa makna Nama-nama tersebut berkaitan dengan sifat-sifat terpuji dan sempurna yang ada pada diri beliau Di antara nama beliau adalah Satu Muhammad Ini adalah nama beliau yang paling terkenal Dan nama ini telah disebutkan di dalam kitab Taurat secara jelas Maknanya adalah yang memiliki banyak sifat terpuji Dua, Ahmad Maknanya adalah makhluk yang paling dipuji oleh Allah SWT Beliau dipuji oleh seluruh penghuni langit dan bumi serta penduduk dunia dan akhirat Karena banyaknya sifat terpuji pada dirinya Dan nama inilah yang disebutkan oleh Al-Masih Nabi Isa AS Tiga, Al-Mutawakkil Beliau SAW dinamakan dengan nama ini Karena beliau senantiasa bertawakkal pada Allah SWT dalam menegakkan agama Islam Tak ada seorang pun yang dapat mengungguli tawakkal beliau SAW Empat, Al-Mahi Karena Allah SWT menghapuskan kekufuran dengan perantara beliau Dimana kekufuran tidak terhapus sebagaimana dihapuskannya Melalui tangan beliau SAW Lima, Al-Hashir Karena manusia dikumpulkan di atas jejak kakinya Seolah-olah beliau diutus untuk mengumpulkan manusia Enam, Al-Aqib Artinya yang tidak ada lagi Nabi setelahnya Karena beliau adalah penutup para Nabi Tujuh, Al-Muqaffi Artinya yang mengikuti jejak para pendahulunya Karena inti dari ajaran yang beliau sampaikan Sama dengan ajaran para Rasul AS sebelumnya Delapan, Nabi Yutawbah Karena melalui beliau Allah SWT membuka pintu tawbat bagi penduduk bumi Kemudian Allah SWT menerima tawbat mereka dengan penerimaan Yang belum pernah terjadi pada umat sebelumnya Beliau SAW juga adalah Orang yang paling banyak bertawbat dan beristighfar kepada Allah SWT Sembilan, Nabi Yul Malhamah Artinya yang Allah SWT utus Beliau dengan berjihad menghadapi musuh-musuhnya Tidak ada seorang Nabi bersama umatnya yang berjihad Sebagaimana jihadnya Nabi Muhammad SAW dan umatnya Dan peperangan yang beliau hadapi adalah peperangan besar Yang belum pernah terjadi sebelumnya Sepuluh, Nabi Yul Rahmah Artinya yang Allah SWT utus sebagai rahmat bagi dunia Maka dengan diutusnya beliau Allah SWT merahmati seluruh penduduk bumi Ada pun orang-orang yang beriman Maka mereka mendapatkan bagian yang lebih besar Dari rahmat dan kasih sayangnya Dan ada pun orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Maka mereka hidup di bawah perlindungan dan jaminan keamanannya Sebelas Al-Fatih Yang artinya Yang dengannya Allah SWT membuka pintu petunjuk yang sebelumnya tertutup Dengannya Allah SWT membuka mata yang buta Telinga yang tuli Serta hati yang tertutup Dengannya Allah SWT taklukkan negeri-negeri kafir Dengannya Allah SWT membuka pintu-pintu surga Dan dengannya Allah SWT membuka jalan-jalan ilmu yang bermanfaat Dan amal-amal salih Dua belas Al-Amin Beliau adalah orang yang paling berhak atas nama ini Beliau adalah kepercayaan Allah SWT dalam wahyu dan agamanya Beliau juga kepercayaan penduduk langit Demikian juga penduduk bumi Bahkan orang-orang kafir Quraish Menggelarinya sebagai Al-Amin Jauh sebelum beliau diutus sebagai Rasul Tiga belas Al-Bashir Beliau merupakan pembawa kabar gembira Bagi orang-orang yang melakukan ketaatan Dengan balasan pahala dan pemberi peringatan Bagi pelaku kemaksiatan Dengan hukuman yang setimpal Empat belas Sayyidu waladi Adam Beliau SAW bersabda Aku pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat Dan aku tidak berbangga diri Lima belas As-Sirojul Munir Maknanya Cahaya yang menerangi tanpa membakar sesuatu yang diteranginya Berbeda dengan kata Al-Wahaj Yang menerangi dan bisa membakar sesuatu yang diteranginya tersebut Berbeda dengan kata Al-Wahaj